Satu lagi, satu lagi. Ya, apa? Nah, ini masih berkaitan sama puasa nih, Bu. Biar hatiku tenang. Nah, kira-kira nih, aku kan orang Kristen. Boleh nggak nih, makan di luar, di saat-saat seperti ini, Bu? Ya, sebetulnya tidak ada larangan ya. Teman-teman Muslim juga kan tidak melarang orang makan. Tapi kamu tuh tahu diri dasar ya. Tahu diri gitu loh, masa orang lain puasa, masa kamu pamer makanmu di mana-mana. Makan di rumah kenapa sih? Kan lebih murah juga ya. Jadi, untuk menghormati teman-teman Muslim, saudara makanlah di rumah. Tetapi kalau jualan, ya, sudah ada aturannya. Ya, mungkin ada bagian yang ditutup seperti itu. Gitu aja, Wisnu, gampang. Kamu puasa gitu loh. Ashadu. Ashadu. Ala. Ala. Ilaha. Ilaha. Illawah. Illawah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan. Bahwa tidak ada Tuhan. Yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi robbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min sururi angfusina wa min sayi'ati a'amalina ma'yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahatialah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Ikhwan fillah rahimahkumullah. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat wal afiat. Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Sahabat kesempatan kali ini kita akan tunjukkan. Kita akan tampilkan kabar gembira datang dari Mu'allaf Center Yogyakarta. Alhamdulillahi robbil alamin. Seorang pemuda berasal dari NTT bersyahatat di Mu'allaf Center Yogyakarta. Kemarin pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Sahabat sebelum kita saksikan momen bersyahatatat dari seorang pemuda dari NTT tersebut. Mari kita simak sebuah pelajaran yang sangat berharga. Yang ditunjukkan oleh seorang pendeta wanita ini. Satu lagi, satu lagi. Ya, apa? Nah, ini masih berkaitan sama puasa nih Bu. Biar hatiku tenang. Nah, kira-kira nih. Aku kan orang Kristen. Boleh gak nih makan di luar di saat-saat seperti ini nih Bu? Ya. Sebetulnya tidak ada larangan ya teman-teman muslim juga kan tidak melarang orang makan. Tapi kamu tuh tahu diri dasar ya. Tahu diri gitu loh masa orang lain puasa, masa kamu pamer makanmu di mana-mana. Makan di rumah kenapa sih? Kan lebih murah juga ya. Jadi, untuk menghormati teman-teman muslim, saudara makanlah di rumah. Tetapi kalau jualan, ya sudah ada aturannya ya. Mungkin ada bagian yang ditutup seperti itu. Gitu aja Wisnu, gampang. Kamu puasa gitu loh. Aku makan di rumah aja deh. Teman-teman, seringkali kita menjumpai orang-orang yang makan dan minum saat bulan Ramadan. Bahkan ada dari mereka yang tidak malu makan dan minum di tempat keramaian saat orang-orang muslim yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Di Indonesia ada berbagai macam agama dan budaya. Kita sebagai warga negara harus saling menghargai dan menghormati, terutama sesama kaum muslim. Namun, sangat disayangkan banyak saudara kita yang tidak menghargai dan menghormati dengan makan dan minum di depan orang yang sedang berpuasa. Apalagi dengan berniat menggoda dan bercanda lalu mengajak orang tersebut untuk membatalkan puasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tindakan tersebut tentunya sangat tidak terpuji dan berdosa. Dahulu kala, ada seorang majusi atau penyembah api masuk surga karena menghormati orang Islam yang sedang menjalankan puasa. Seorang majusi ini memiliki seorang anak. Pada suatu hari, anak majusi ini makan di tengah pasar. Ia tidak mengetahui bahwa hari itu adalah bulan Ramadan. Seluruh umat Islam menjalankan ibadah puasa. Mengetahui hal itu, sang ayah memarahi anaknya bahkan memukulnya. Seharusnya engkau pandai menghormati umat Islam yang sedang menjalankan puasa. Tetapi mengapa kamu tidak tahu diri dengan cara makan di tengah pasar? Setelah mendapatkan peringatan keras dari ayahnya, anak majusi ini sudah tidak lagi makan di siang hari pada bulan Ramadan secara terbuka di muka umum. Sampai suatu hari, orang majusi tersebut meninggal dunia. Pada suatu malam, ada seorang ulama tengah bermimpi bertemu dengan orang majusi tersebut. Dalam mimpinya, ia melihat bahwa orang majusi itu sedang berada di suatu istana yang megah di surga. Merasa penasaran, ulama itu memberanikan diri untuk bertanya, Mengapa engkau masuk surga? Bukankah engkau seorang majusi? Orang majusi itu menjawab, Ya betul. Tetapi saat tibanya waktu kematian, aku mendengar suara di atasku, Wahai malaikat-malaikatku, janganlah kalian biarkan orang itu sebagai majusi. Muliakanlah dia dengan keislaman, karena dia telah menghormati bulan Ramadan. Ternyata, sebelum meninggal, orang majusi itu telah mendapat hidayah dari Allah SWT, sehingga meninggal dalam keadaan Islam. Masya Allah, begitulah kemuliaan orang yang menghormati orang yang sedang berpuasa. Apalagi, kita sebagai seorang Muslim, sebaiknya kita selalu menjalankan ibadah puasa, kecuali bagi yang uzur, jelas sangat besar pahala kemuliaan yang kita dapat. Masya Allah. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya, agama di sisi Allah, hanyalah Islam. Jadi, betul kan. Sekarang sudah mulai memuluk Islam, berarti katanya Allah-nya menjadi Allah. Sesungguhnya, agama di sisi Allah, hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, nama Marko Van Akupdendo, tempat tanggal lahir, W.I.K. Bubak, 4 Maret 1997, kerjaan pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu katolik. Dengan penuh kesadaran, dan niatan tulus dalam diri sendiri, bahwa, mulai pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Ramadhan, 1445, 28 Maret 2024, saya telah meninggalkan agama terdahulu, agama katolik, dan pada saat ini, saya menyatakan diri memeluk agama Islam, dihadapan para saksi, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Yogyakarta, kota Hidayah, Masya Allah, Alhamdulillahirrobilalamin, tiada hari tanpa mu'alaf. Pada pertengahan Ramadan, tahun ini ya, tepatnya tanggal 17 Ramadhan, atau tanggal 28 Maret 2024, telah datang seorang pemuda, dari NTT, ke kantor mu'alaf Center Yogyakarta, menginginkan agar dipimbing, mengucapkan atau mengikrarkan, dua kalimat syahadat, atau masuk Islam. Alhamdulillahirrobilalamin. Nah, sahabat tentunya, beliau ini masuk Islam, tanpa adanya paksaan dari siapapun, dan juga tanpa adanya iming-iming, apapun. Oke, langsung saja kita saksikan, momen bersyahadat, seorang pemuda, bernama Marco, dari NTT, bersyahadat di mu'alaf Center Yogyakarta. Ashhadu, Ashhadu, Ala, Ala, Ilaha, Ilaha, Illa Allah, Illa Allah, Wa Ashhadu, Wa Ashhadu, Anna, Anna, Muhammadan, Muhammadan, Rasulullah, Rasulullah, Saya bersaksi, Saya bersaksi, Bahwa tidak ada Tuhan, Bahwa tidak ada Tuhan, Yang berhak disembah, Yang berhak disembah, Selain Allah, Selain Allah, Dan saya bersaksi, Dan saya bersaksi, Bahwa Nabi Muhammad, Bahwa Nabi Muhammad, Adalah utusan Allah, Adalah utusan Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Masya Allah, Kita ucapkan selamat datang, Kepada saudara baru kita, Mas Marco, Selamat datang, Di dalam kebenaran agama Islam, Innatina indallahi l-Islam, Sesungguhnya, Agama di sisi Allah, Hanyalah Islam, Kita doakan, Untuk Mas Marco, Mudah-mudahan istiqomah, Di dalam iman dan Islam, Semakin semangat, Belajar tentang agama Islam, Dan istiqomah juga, Di dalam menjalankan, Syariat-syariat agama Islam, Dan tentunya, Tidak lupa juga, Kita doakan, Untuk saudara-saudari kita, Non-muslim di luar sana, Yang kritis dan logis, Mudah-mudahan, Dengan melihat, Prosesi bersyahadat, Setiap hari seperti ini, Bisa menginspirasi mereka, Dan memotivasi mereka, Agar secepatnya, Mendapatkan hidayah, Dan menemukan kebenaran, Di dalam agama Islam, Terima kasih sahabat, Mudah-mudahan bermanfaat, Jazakumullah, Khairan Khashiran, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Sub indo by broth3rmax